Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel gue Redan Zikri nah di kesempatan kali ini gue bakalan ngoprek lagi terus terus ngoprek ngoprek terus guys disini baru gue baru beli lagi spare pad buat kirian ya buat ngoprek kirian lagi yaitu Daytona Hyperclude ya ini bisa dibilang kampas ganda pantekan ya kampas ganda pantekan merk Daytona jadi sebelum kalian lanjut ke videonya jangan lupa subscribe dulu channel gue yang belum bergabung bisa tekan tombol merah nyalakan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari gue stay tune kita lanjut ke pembongkarannya oke teman teman jadi disini gue udah ngebongkar puli belakang ya jadi disini gue bongkarnya cuman puli belakang lah gak sama puli depannya jadi disini gue bakal ngejelasin perbedaan kampas ganda atau klut Daytona sama yang orinya ya guys ya dan gue juga disini bakal ngejelasin kapas ganda superclude ini sama merk lainnya gimana sih perbedaannya gitu kan nah disini kalian bisa lihat ya dari material dan finishing dari kampas Daytona ini nah dari cetakannya juga udah rapi ya guys nah disini gue bakal ngukur dulu kampas ganda bawaan ori airok ini berapa senti ya guys nah ini dapat ini kita ukurnya yang dari sini ke sini ya guys yang kegigit dari kampas gandanya ini nah disini oke ini gue gak lebihin ya kalian bisa lihat disini cuman 5 cm setengah lah ya 5,5 mili nih ntar-ntar selesai sini cuman 5,5 mili lalu untuk kampas Daytona kita ukur berapa dapetnya dia di 7,1 7,1 cm guys jadi perbandingannya beda jauh kan ya nah untuk material disini ini tuh banyak kevlar ya udah terjamin kevlar bagus kuat tahan lama jangka panjangnya juga terjamin nah disini yang gue lihat kampas ganda dari Daytona ini bukan kayak yang di lem gitu kan bukan kayak kampas ganda atau kampas ganda pantekan buatan guys ya nih ini asli cetakan lihat gergil-gergilnya ini ya ini tuh sampai dalam rapi gitu guys bukan bukan bahan leman gini kalau bahan leman tuh beda lagi ya guys lalu kenapa sih gue pilih kampas ganda merek Daytona ini ya sedangkan kan banyak merek kampas ganda atau pantekan merek lainnya gitu karena gue ini udah terjamin dan gue juga udah pernah pake di motor sebelumnya guys gitu gue pernah pake di motor Vino dulu nah nih Mioji ya ini gue dulu pernah pake juga di motor gue dan sekarang motornya udah dipake sama kakak gue dan hal hasil oke-oke aja untuk ke mangkok gandanya juga dulu gue ke Vino pake Ori Custom juga bolong-bolong kayak gini gak ada masalah jadi gak perlu pake aftermarket atau segala macem sama aja yang penting kitanya pemakaiannya pemakaiannya kayak gimana gitu bro jadi jangan takut tipis atau gimana sebenernya bahan orisinya juga sih waktu itu aja gitu soalnya gue udah terbukti dulu gue pernah pake ke Vino dan sekarang udah dipake sama kakak gue waktu itu aja gak ada masalah ke mangkoknya malah nambah awet gak ada apa gak ada gantung-gantung juga di mangkoknya nah dan kalian juga jangan salah pilih ya sama kampas ganda pantekan yang murahan guys gitu rata-rata sekarang tuh orang udah pinter-pinter banyak yang memfaltin dari kampas rem Honda Grand guys itu emang bahannya juga sama Kevlar cuman sekarang banyak yang diakalin terus kampas gandanya kampas ganda bekas bukannya gue mengejelekan atau apa takutnya kan kualitas itu harus nomor satu guys gitu dan banyak yang menggunakan kampas rem Honda Grand Honda kampas rem bekas terus diakalin dierlem pake lem dekstone kalau gak salah ya terus direkat gitu kan dirapet itu juga sama juga bagus tapi kan kejaminan kekuatan gue juga gak tau ya ngejamin bagus enggaknya gitu kan makanya gue pilih Daytona itu karena udah ngejamin guys karena gue udah pake udah pernah pake nih di Mioji di Miofino gue dulu punya Mioji sama aja gitu kan terus disini kodenya 4636 ya sama aja sih sama yang 4055 gitu kan mungkin ini apa tipe terbarunya mungkin ini kemasan terbarunya sama kode yang 4055 juga gak gak beda jauh sih sama ukurannya juga 7,1 cm dan ini ketebalannya juga ini kalau gak salah itu yang depan 4 mili kalau belakang ini 3 mili guys jadi kita langsung pembongkaran aja lah ya kita pasang oke stay tune hmm oke i selamat menikmati oke teman-teman disini proses pembongkaran udah selesai ya jadi kita bandingin dulu ya nih kalian bisa lihat ya tuh beda jauh kan panjangnya dari ketebalannya juga beda mungkin ini udah kepake ya maklum lalu untuk berat sama-sama aja lah ya jadi kita pemasangan dan kalian jangan lupa pake gemuk atau template Oriyamaha ya guys jangan pake yang abal-abal oke teman-teman disini pemasangan udah beres ya nih kita pemasangan ke pulinya tapi sebelum dipasang ke pulinya gue mau ngasih gemuk dulu nih ya gue ganti gemuk dulu biar lebih enak lagi pembukaan pulinya jadi kita pemasangan ya gue mau ganti gemuk dulu oke bro jadi pembersihan pulinya udah beres ya kalian jangan lupa pake gemuk oh iya maha ya nih sekundari ya ay ay selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati custom ori ya jadi ini beli jadi guys yang orinya juga ada yang enggak di customnya ada jadi ini gue beli jadi udah di custom Oke kita dengerin suaranya Oke teman-teman jadi pengerjaan udah selesai sorry pindah posisi soalnya tadi gue habis ngebersihin dulu kampas rem belakang soalnya berjecit guys jadi kita coba cekson dulu ya hai 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 Terima kasih telah menonton